bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seluruh rakyat indonesia dimanapun saudara berada ingat saudaraku yang masih lupa subscribe like komen bagikan itu sandinya saudaraku sehingga saudaraku bisa terus mendapat informasi terupdate ya baik saudara-saudaraku sahabatku semuanya disini akan saya sampaikan tentang jadwal sidang tentang pra-peradilan imam besar Habib Rizik Sihab nah itu rencana yaitu pada tanggal 4 Januari hari Senin di pengadulan negeri Jakarta Selatan ingat sahabatku 4 Januari 2021 berarti tahun depan ya tahun depan ini saya bacakan dari ulasan fakta kini dotnet Jakarta PN Jakarta Selatan atau atau pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menetapkan jadwal sidang atas dasar permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh imam besar Habib Rizik sebentar sebentar bro agak batuk-batuk sidang perdana ini akan digelar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 berarti ini kan tanggal 19 Desember berarti masih sekitar 15 harian ya masih 15 hari pra-pit nomor 150 garis miring pit titik pra garis miring 2020 garis miring pn titik jkt titik sel permohonan imam besar Habib Rizik siap sidang pada hari Senin pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat ini kata humas ya humas kejaksaan ya PN pengadilan negeri Jakarta Selatan yaitu Bapak Suharno melalui pesan singkatnya kepada cnnindonesia.com pada hari Kamis 17 Desember 2020 nah beliau juga menyatakan Hakim yang akan memimpin sidang tersebut saya ulangi Hakim yang akan memimpin sidang tersebut adalah Bapak Ahmad Sahyuti sedangkan panitera pengganti adalah Agustinus Henry nah silahkan sahabatku cari siapa Pak Ahmad Sahyuti dan siapa Pak Agustinus Henry pada hari Selasa lalu tim advokasi Imam Besar Habib Rizik Sihab telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka Imam Besar Habib Rizik Sihab oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam permohonan pra-peradilan tersebut tim advokasi meminta agar Hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka terhadap Habib Rizik Sihab tidak sah tidak berdasar hukum sehingga segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yakni penangkapan dan penahanan dan penahanan juga menjadi tidak sah ini adalah di dalam permohonan pra-peradilan jadi ini tim advokasi ya meminta seperti itu serta penyidikan atas perkas perkara akuo juga harus dihentikan yaitu SP3 kata tim advokasi Habib Rizik Sihab pada hari Selasa lalu Habib Rizik Sihab sendiri diketahui saat ini dijadikan atau ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kerumunan di acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaih di Markas FPI Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu selain Imam Besar Habib Rizik Sihab polisi juga menetapkan lima tersangka lain yakni Kiai Haji Ahmad Sobrilubis selaku Ketua Umum from Pembela Islam Kemudian Ustaz Maman Suryadi Selaku Panglima Laskar Pembela Islam atau LPI Selanjutnya ada Ustaz Haris Ubaidillah Selaku Ketua Panitia Acara pada saat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam di Petamburan Kemudian juga ada Habib Ali Bin Alwi Alatas Beliau juga adalah selaku sekretaris acara dan juga disini ada Habib Idrus selaku kepala seksi acara dari anak tersangka yang dimaksud tadi hanya Imam Besar Habib Rizik Sihab yang ditahan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya Sedangkan lima lainnya hanya dikenakan wajib lapor seminggu dua kali setiap Senin dan Kamis ini sumbernya dari cnn indonesia.com baik sahabatku saya informasikan ini agar sahabatku semuanya seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa tahun depan tahun 2021 hari Senin pada tanggal 4 Januari 2021 adalah jadwal sidang pra peradilan Imam Besar Habib Rizik Sihab nah puas padai di saat ada sidang ini nah ini kemungkinan besar ya kemungkinan besar ini prediksi saya akan banyak orang yang akan menghadiri sidang ini ini kemungkinan besar itu akan terjadi karena ini adalah suatu moment yang sangat penting nah mengantisipasi kejadian kejadian sebelumnya yang kemarin 1812 kita harus tetap melakukan protokol kesehatan ya itu sudah protop seperti itu karena ini kalau prediksi saya ini banyak yang datang ini dari berbagai daerah ya dari berbagai daerah sehingga tetap ya kemarin entah itu benar atau tidak benar tetapi dari video-video yang saya lihat di grup-grup EA ada beberapa orang yang membawa benda-benda yang berbahaya ya benda-benda tajam saya berpesan kepada sahabatku semuanya agar hindari membawa barang-barang yang sekiranya itu bisa merugikan diri kita ya enggak usah lah kalau pun mau datang datang baik seperti umumnya namun itu sekali lagi ini kita terus akan di hantam karena pembatasan covid atau wabah nah itulah sehingga saya berpesan kepada sahabatku jika memang harus datang tetap selesaikan dengan protab yang ada dan bagi sahabatku yang tidak bisa datang atau hadir tolong bantu doa sadaraku apapun agama sadaraku yang ingin agar sidak ini berjalan lancar dan baik dan kita juga doakan imam besar habib rizik shihab dan lima orang lainnya ya para kiai para ustad dan para abaib yang ikut sebagai tersangka kita doakan agar boleh-bolehnya selalu dalam keadaan sehat wal afiat ya serta tegar di dalam menghadapi ujian atau cobaan ini kita juga doakan pengadilan yang akan memeriksa ya atau yang akan berhadapan dengan habib rizik kita juga doakan agar beliau juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kita juga doakan aparat nanti itu pasti banyak kemungkinan besar akan banyak aparat yang akan turun pengamanan baik dari polri maupun TNI kita juga doakan baik polri maupun TNI juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih khusus lagi ya mayoritas warga negara yang akan turun menyaksikan jalannya persidangan dan ini kemungkinan besar akan banyak orang kita juga doakan agar senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan semuanya baik-baik kalau bisa kita doakan presiden republik indonesia dan menteri-menterinya kita doakan seluruh anggota dewan ya DPR dan jajarannya agar juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jika semua kita ini dibawa lindungan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan ini yang saya bisa sampaikan informasi kepada sahabatku tetap semangat tetap berjuang dalam menyuarakan tegaknya keadilan dan kebenaran di negara kesatuan republik indonesia tetap semangat jaga persatuan indonesia mereka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati